Menjual tabung gas dengan sasaran penjual wanita tua kembali terjadi di kota Semarang. Kali ini dengan modus menjual tabung gas 3 kg dengan harga lebih murah, pelaku berhasil membawa kabur 5 tabung gas dan terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV seorang pelaku dengan meluasa membawa 5 tabung gas di toko milik Wakina, 65 tahun di Jalan Karanggawang Barat Raya, Kelurahan Tandang, Kejamatan Tembalang, Kota Semarang. Usai berhasil meyakinkan korban menjual gas 3 kg dengan harga murah, pelaku langsung mengangkut 5 tabung gas dengan menggunakan sepeda motor. Menurut Wakina, pelaku datang seorang diri dan langsung masuk ke dalam toko dan menawarkan menjual gas 3 kg dengan harga Rp15.000 atau selisih Rp3.000 lebih murah dari pasaran. Atas iming-iming tersebut, korban pun membiarkan pelaku mengangkuti mata bungas kosong dan membawa kabur dengan sepeda motor. Selain itu, pelaku dengan mengenakan helm dan masker juga mengangkut tinggal tidak jauh dari toko korban. Sadar telah ditipu, korban kemudian memberitahu kepada tetangganya. Nah, bu. Nah, wari. Bilangin nanti kalau sudah sampai, bak-bari sini. Nah, wari apa itu, bu? Nah, wari gas. Sing-singgu, mas. Lagi itu betalkan kalau misalnya, mas kok betalkan buatan ini. Manu, saya ngotong di sini pun makin. Allahmu, betul percayakan kok, tak bu. Ngotong, bu. Itu kosong, bu. Jelaskan, Pak, terkait aksi pencurian ini. Jadi kejadian pencurian tabung gas di wilayah koran tangga, kami menyarankan dari korban untuk membuat laporan dan kita melakukan penyelidikan untuk ungkap kasus. Sementara itu, kita didari dirisi pelaku, mungkin sudah kita dikandongi dari tim ufinal, nantikan akan melakukan penyelidikan dan ungkap kasus. Sementara itu yang kami sampaikan. Sementara itu, dari rekaman CCTV, diduka kuat pelaku adalah seorang yang sama dengan beberapa kejadian serupa di kota Semarang. Pasalnya, beberapa hari lalu, aksi yang sama oleh pelaku juga dilakukan di kecamatan genuh kota Semarang dan berhasil membawa kabur enam tabung gas. Dari Bawah, Semarang TV.